Louis Mila mencurahkan isi hatinya mengenai satu hal setelah hampir 3 tahun tidak melatih Timnas Indonesia. Dalam jajaran juru taktik yang sempat membesut Timnas Indonesia memang terdapat nama Louis Mila. Pada 20 Januari 2017, Louis Mila diperkenalkan oleh PSSI sebagai nakoda Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Timnas Indonesia Senior Louis Mila juga ditugaskan untuk memimpin Timnas Indonesia Junior. Mila melakoni 6 laga bersama Timnas Indonesia Senior berdasarkan data Transmarket. Juru taktik asal Spanyol tersebut mampu mempersembahkan 2 kali kemenangan, 2 kali laga imbang, dan 2 kali pertandingan menelan kekalahan di Timnas Senior. Sementara itu, Kipra Louis Mila dengan Timnas Indonesia Junior pun tidak kalah menarik. Bersama Timnas U23 Indonesia, Mila mampu menyambat mendalik perunggur di SEA Games 2017. Sedangkan, kalah membesut Timnas U23 Indonesia pada ajang ASEAN Games 2018, langkah mantan pemain Barcelona dan Real Madrid tersebut terhenti di babak 16 besar. Langkah Timnas U23 Indonesia didikan Louis Mila kandas setelah kalah adu penalti dari Timnas U23 Uni Emirat Arab lewat skor 3-4 atau 24 Agustus 2018. ASEAN Games 2018 menjadi ujung gigi terakhir Louis Mila untuk Indonesia. Meskipun baru seumur jagung alias sebentar membela Timnas Indonesia, namun Louis Mila memiliki kesan mendalam dalam tanah air. Hal itu ditujukan baru-baru ini oleh Mila lewat unggahan di Instagramnya pada 17 Agustus 2021. Pada momen perayaan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, Louis Mila mencurahkan isi hatinya. Mila mengaku sulit untuk melupakan kenangan bersama Indonesia meskipun sudah hampir 3 tahun berjalan tidak melatih skuad Garuda. Ex-pelatih Timnas U21 Spanyol tersebut bahkan menyebut Indonesia merupakan negara yang indah. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka tulis-lulis Mila seperti dikutip dari halaman Instagramnya. Kenanganan tidak terlupakan tinggal di negara yang indah Indonesia tambah Mila.